Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Angelina Sondak NJ ini adalah seorang kader Dari Partai Demokrat Yang terkena kasus korupsi hambalang Sehingga NJ ini dipenjara selama 10 tahun Waktu yang cukup lama teman-teman Namun setelah keluar dari penjara teman-teman Justru NJ itu berterima kasih Kepada hakim Yang memutus Yang mengetuk palu Bahwa NJ ini harus dipenjara 10 tahun Karena selama 10 tahun dipenjara itu Banyak hal yang Menjadi pengalaman Bagi Angelina Sondak Sehingga NJ menjadi seperti ini Teman-teman Dan kemarin ini Diundang Kompas TV Diwawancarai oleh Rosyana Silalahi Yang menariknya teman-teman Dari wawancara itu selama 1 jam Ini Angelina Sondak Menangis Meneteskan air mata Dan saya melihat Itu adalah Penyesalan yang luar biasa Dari Angelina Sondak Karena dengan Dia terkena kasus korupsi Maka Banyak Yang dirugikan Terutama Untuk anaknya Ini sangat dirugikan Dengan Tindakan yang dilakukan oleh Angelina Sondak NJ bercerita Panjang lebar Saat diwawancari oleh Rosyana Silalahi Termasuk NJ juga bicara Ada nama-nama Orang Yang sebenarnya ini Masuk dalam Kasus korupsi Yang balang Namun teman-teman Angelina Sondak ini Tidak mau menyebut Nama-nama itu Nah teman-teman Ketika diwawancara itu Kemarin juga ada Respon dari Bia KPK Kalau NJ ini Punya bukti Silahkan Itu dilaporkan Ke KPK Nama-nama yang Ini terkait Kasus korupsi Yang balang Ketika Ada nama-nama Yang disebut NJ Harusnya KPK itu aktif Mencari informasi Dan bukti-bukti itu Tentu KPK Harus juga bisa Membuktikan Apakah orang tersebut Melakukan korupsi Jangan hanya Bia NJ Yang mencari bukti Terkait korupsi tersebut KPK punya alat Yang cukup canggih Teman-teman Punya Sumber daya Yang luar biasa Harusnya hal-hal Seperti itu Dilakukan oleh KPK Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Baca berita Dari CNN Nasional KPK harap Angelina Sondak Laporkan Dalang korupsi Hambalang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Berharap Mantan Narapidana korupsi Wisma Atlet Hambalang Angelina Sondak Melaporkan Pihak lain Yang terlibat Dalam kasus tersebut Pelaksana tugas Juru bicara KPK Ali Fikri Mengatakan Pihaknya terbuka Apabila Angelina Memiliki bukti-bukti Baru terkait Kasus korupsi Hambalang KPK Mengajak Pihak-pihak Yang mengetahui Dan memiliki bukti awal Dugaan Tindak bidana korupsi Untuk dapat Melaporkan Aduannya Kepada KPK Kata Ali Dalam keterang tertulis Selasa 5 April 2022 Ali berjanji KPK akan Menintak lanjuti Jika Angelina Sondak Memiliki bukti baru KPK akan Melakukan validasi Dan telah Lebih lanjut Terkait Laporan tersebut Ali menegaskan Seluruh elemen Masyarakat Bisa melaporkan Aduan dugaan Tindak bidana korupsi Kepada KPK Melalui Email Pengaduan At KPK Dot Go Dot Id Apakah Pengaduan tersebut Memenuhi unsur-unsur Dugaan Tindak bidana korupsi Yang menjadi Kewenangan KPK Atau tidak Kata Ali Fikri Angelina Patricia Pinkan Sondak Kembali tampil Di hadapan publik Setelah Dikeluarkan Dari Lembaga Pemasarakatan Lapas Perempuan Jakarta Untuk menjalani Program Cuti Menjelang Bebas CMB Pada 3 Maret 2022 lalu Ia total Menjalani Masa pidana Selama 10 tahun Penjara Angelina Membahas Kasus korupsi Wisma Atlet Yang menyeret Ke Jeruji Besi Dalam Kompas TV Dengan Air mata Berlinangan Angie Sapaan Akrabnya Mengungkapkan Alasan Tidak Membongkar Dalam Kasus Korupsi Tersebut Ia Khawatir Keselamatan Sang anak Keanu Masyid Saya takut Saya masih berpikir Keanu Harus selamat Harus selamat Dan kalau saya Mau dibilang Penakut Saya terima Karena saya Lebih ingin Melihat Keanu Tunggu besar Normal Tanpa Ketakutan Juga Keanu Pujar NG Saat Berbincang Dengan Rosyana Silalahi Dikutip Dari Youtube Kompas TV Senen 4 April 2022 Selama 3 bulan Kedepan Terhitung 3 Maret 2022 NG Menjalani Program CMB Sebagai Klien Pemasarakatan Dengan Bimbingan Lanjutan Balai Pemasarakatan Jakarta Selatan Setelah Itu Ia Akan Bebas Murni Diketahui NG Selaku Anggota DPR Masa Jabatan Periode 2009 2014 Disebut Menerima Swap 12,58 Miliar Dan 2,35 Juta US Dolar Amerika Dari Permai Group Yang Sebelumnya Telah Dijanjikan Melalui Mindo Rosalina Manulang Swap Diberikan Agar Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Pre-prek Pada Program Pendidikan Tinggi Di Nasional Dan Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Dapat Disesuaikan Dengan Permintaan Permai Group Kala itu NG Adalah Anggota Badan Anggaran Dan Koordinator Kelompok Kerja POKJA Anggaran Dari Komisi 10 DPR Itu Teman-teman Berita Mengenai Pengakuan Angelina Sondak Ketika Diwawancarai Oleh Rosyana Silela Sepanjang Pembicaraan Itu Angelina Meneteskan Air Mata Dan Saya Melihatnya Teman-teman Sangat Merinding Apa yang Disampaikan Oleh Angelina Sondak Bahwa Kalau ada Orang Mengatakan Dia Koruptor Angelina Sondak Mengakui Bahwa Dia Memang Koruptor Dia Korupsi Diakui Jadi Apa yang Dikatakan Publik Masyarakat Kalau dia Koruptor Diakui oleh Angelina Sondak Nah Itu Sebuah Pengakuan Yang Luar Biasa Karena Biasanya Kalau Orang Korupsi Orang Itu Menggarung Uang Rakyat Itu Biasanya Mengelak Dengan Seribu Macam Cara Alasan Agar Dia Tidak Disimut Dengan Korupsi Tetapi Ini Sangat Berbeda Dengan Angelina Sondak Dia Akui Dia Korupsi Dia Sangat Menyesal Makanya Sepanjang Awal Sampai Akhir Satu Jam Itu Teman-teman Angelina Sondak Menangis Penyesalan Yang Luar Biasa Dari Angelina Sondak Dan Orang Yang Sebenar Terlibat Dalam Kasus Korupsi Hambalang Tersebut Tetapi Angelina Ini Tidak Berani Bicara Dia Takut Terutama Kepada Anaknya Keanumasait Keselamatan Keanumasait Itu Lebih Utama Daripada Dia Ungkapkan Nama-nama Yang Terlibat Kasus Korupsi Hambalang Nah Ketika Angelina Dikatakan Apakah Penakut Dia Dia Jujur Dia Takut Dia Takut Kalau Mengungkapkan Nama-nama Tersebut Nah Kalau Sudah Begini Teman-teman Harusnya Saya Melihat Ini Kasus Mestinya Berlanjut Bagi Saya Tidak Ada Tempat Bagi Koruptor Baik Itu Korupsi Di Jamannya SBY Atau Di Jamannya Resim Sekarang Harus Diusut Sampai Tuntas Terkait Nama-nama Yang Terlibat Dalam Kawasan Balang Ini Mestinya Ditintak Lanjuti KPK Jangan KPK Menunggu Laporan Karena Orang Yang Melapor Ini Takut Takut Posisinya Takut Anaknya Takut Keluarganya Terkena Imbas Dari Laporan Angelina Sunda Makanya KPK Harusnya Mengambil Inisiatif Yaitu Jangan Cara Memanggil Angelina Karena Setiap Warga Negara Itu Kalau Dipanggil Penegak Hukum Ini Mesti Datang Karena Apa Sebagai Warga Negara Yang Baik Maka Kita Harus Membantu Penegak Hukum Dalam Memberantas Korupsi Itu Kalau di KPK Jadi KPK Harusnya Berinisiatif Aktif Terkait Mencari 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 Orang Orang Yang Melakukan Korupsi Termasuk Juga Teman Teman Di Era Sekarang Ini Ada Harun Masiku Yang Sampai Hari Ini Belum Tertangkap Ini Kan Menjadi PR Yang Seharusnya Bisa Diselesaikan Dengan Mudah Oleh KPK Karena Menurut Keterangannya Bahwa Harun Masiku Itu Masih Ada Di Indonesia Berarti Kan Tidak Sulit KPK Punya Sumber Daya Yang Luar Biasa Punya Anggaran Yang Cukup Besar Masa Menangkap Harun Masiku Tidak Bisa Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Pengakuan Enjena Sundak Yang Ternyata Punya Nama Nama Orang Yang Terlibat Di Kasus Zambalang Ini Tetapi Beliau Takut Tidak Mau Mengungkapkan Kepublik Siapa Nama Nama Itu Karena Dia Berpikir Keselamatan Keanumasait Itu Lebih Penting Lebih Utama Dan Keselamatan Keluarganya Juga Karena Orang Yang Mengungkapkan Kaus Korupsi Ini Beresiko Sangat Berat Seperti Contohnya Yang Kita Lihat Kemarin Ada Novel Baswedan Itu Disiram Dengan Air Keras Sehingga Menyebabkan Mata Sebelahnya Buta Permanen Itu Perjuangan Melawan Para Koruptor Jadi Melawan Para Koruptor Ini Sesuatu Pekerjaan Yang Juga Berbahaya Makanya Tidak Semua Orang Berani Melaporkan Kasus Korupsi Karena Dia Akan Berhadapan Dengan Orang Yang Nekat Artinya Resikonya Dia Memang Sudah Siap Maka Ini Harus Berhati-hati Dan Yang Bisa Itu Sebenarnya Adalah Aparat Penaga Hukum Termasuk KPK Yang Harusnya Bisa Menyelesaikan Masalah Masalah Seperti Itu Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak 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 Tidak